Kalau kita berbicara tentang machine learning, itu kita nggak bisa lepas dari yang namanya big data. Mungkin kita merasa bahwa kosa kata machine learning ini baru booming di sekitar tahun 2000, mungkin 2015-an, 2016-an. Padahal kalau kita cari tahu, machine learning itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 1959. Jadi sudah 50 tahun lebih, sekitar 60 tahun bahkan umur machine learning secara konsep. Kenapa dulu atau misalnya 10 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu itu tidak terlalu banyak didengar machine learning? Karena memang infrastruktur untuk memproses data yang sangat besar itu belum ada. Ataupun kalaupun ada memang kurang ekonomis. Nah sekarang dengan adanya big data dan teknologi yang semakin maju, maka pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan machine learning semakin mudah dilakukan. Terima kasih.